Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan melanjutkan game yang kemarin teman-teman Kita sudah berada di mission yang ke-28, A Place of Race Disini kita berhadapan dengan 2 pick Disini diberikan 2000 gold, melawan 8000 gold teman-teman Oke, langsung saja kita berjuang teman-teman Seperti biasa, kita langsung bangun stock file teman-teman Lalu langsung bangun pasar ya kan Btw, beberapa hari kemarin, 3 hari itu Saya belum sempat update video teman-teman Dikarenakan ada sesuatu dan lain hal Jadi saya belum sempat update video dulu teman-teman Jadi hari ini baru sempat update Oke, mercenary post Kemudian Masih ada Ini Kita lihat dulu disini teman-teman Oke Kayaknya kita bangun disini teman-teman ya Stone needed Stone needed kita beli 5 dulu teman-teman Batu lalu untuk membuat tangga teman-teman disini Oke, setelah itu kita Membuat meganol 1, 2, 3, 4, 5 Kita bangun, buat dulu asil seperti biasa teman-teman Constructing siege equipment Lalu kita buat Crossbow 10 saja, jangan banyak-banyak Polisi ini Polisi yang tidak teks Ini adalah yang paling yang kita bisa menjukan Naikkan disini Setelah itu Kita Beli lagi Arabian B6 Naikkan disini juga Lalu teman-teman Kita taruh api disini Kalau sudah Ini langsung naikkan disini teman-teman Untuk menghalangi Crossbow-crossbow dari ship Teman-teman Nah Ini karena perdekatan teman-teman Kita Attack yang sebas ini teman-teman Kalau sudah seperti ini Kita langsung bangun lagi Public scene teman-teman Ini kita jual batunya Kita belikan kayu teman-teman Bangun lagi satu Oke Kita shift dulu Shift 28 ya Lalu kita percepat teman-teman By the way Ini tangganya kita hapus aja Oke Nah disini kita bisa bangun Public batu nanti teman-teman Kesininya Disini kayaknya bisa bangun juga teman-teman ya Oke Kita Kita bisa makanan kayaknya teman-teman Kita bisa bangun Ini tuh disini Satu Dan Dua Kemudian disini Kita bisa bangun public batu teman-teman Satu Dan dua Sapinya Oke Mantap Makanannya by the way Sisa sedikit teman-teman Kita harus Memutar otak Untuk Ini Makanannya teman-teman ya Kita bangun stop kali dulu Aduh Ini ternyata harus tidak naik teman-teman Tapi biar aja dulu Kita taruh disi teman-teman ya Ini ternyata harus tidak naik teman-teman Oke Kita cek disini Apakah aman Public batunya Disini makanannya juga Kurang teman-teman ya Oke Kita belikan Ini dulu ya Nah Kita pabrik Dan membuat Public batu teman-teman Setelah itu Batu sudah datang teman-teman Kita Jual dulu Dan Berikan makanan dulu teman-teman Oke Kira-kira seperti ini penampakan teman-teman Satu lagi nanti kita bikin disini Untuk menghajar yang sudah sini teman-teman Ini kan sudah Reda-reda hancur ya Kita bangun lagi nanti teman-teman Kita tunggu dulu dari pabrik batu Kita teman-teman Bangun lagi satu pabrik batu Memberanikan diri Karena disini dekat wilayahnya Sipik teman-teman ya Nah ini bisa berkembang karena ini ya Oke Kita jual dulu ini Lalu kita Tunggu lagi batu ya Ini aman Aman sih ya Mana pasti kami kita Yang ini kita suruh dulu Untuk menghajar ini Jadi saya pikir Tiga dulu sudah cukup teman-teman ya Sini satu Sini satu Sini satu Lalu tambah rumah lagi teman-teman Dua Oke Sudah seperti ini Kita jual lagi Lalu kita Bikin lagi pabrik rotinya Minimal kita bikin Enam ya Kalau sudah kita langsung Bikin tower lagi teman-teman Disini satu Iya Lalu kita pasang Mageno lagi Untuk menghancurkan Peak yang kuning teman-teman Nah Geno Oke Satu Dua Tiga Empat Lima Kita bikin Shieldnya teman-teman Satu Aduh Nggak ada gold Kita jual dulu Batu-nya teman-teman Mari kita bikin Shield Satu Dua Dan Tiga Naik ke sini Shieldnya kita pasang Sini Dan ini Disini teman-teman Oke Ini langsung kita Arahkan Menghajaran ini Teman-teman Setelah itu Kita Dua lagi Batunya Dan besi Ada duit Dikit Kita bikin Crossbow Teman-teman Dua lagi Batu Ini Kayaknya Udah bisa Bikin Sepul Crossbow Oke Mantap Oke Kita kasih Api Lalu Kita jual lagi Batu Dulu Teman-teman Ini Jual batu Jual lagi Batunya Oke Disini Tadi Kita Suruh Hancurin Lagi Ini Kita Kasih Agresif Aja Teman-teman Dan Kita Bikin Lagi Ladang Oke Disini Kita Nampaknya Perlu Untuk Membangun Ini Teman-teman Fabrik Senjata Oke Kita Bangun Yang banyak Banyak Empat Aja Mungkin Satu Dua Tiga Dan Empat Disini Kita Jadikan Dia Crossbow Teman-teman Supaya Kalau Dijual Mahal Juga Lalu Kita Jukur Lagi Ini Suma Hovel Makanan Aman Teman-teman Oke Kita Jual Lagi Besinya Saya Belikan Lagi Ardian Bow Suruh Naik Ini Dan Jangan Lupa Kita Putuskan Tanggal Teman-teman Oke Sisi Yang Di Belakang Sini Kita Perlu Tutup Sumber Dayanya Teman-teman Pertama Pertama Kita Jual Dulu Batunya Kita Jual Juga Ini Teman-teman Pak Tidak Ada Ini Kita Bikin Lima Dulu Bikin Lagi Teman-teman Lima Lagi Tidak 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 Kita Suruh Berjaga Disini Teman-teman Nah Berjaga Disini Nah Itu Kita Jual Jual Lagi Batunya Teman-teman Sini Untuk Pajak Belum Ada Ya Produksi Roti Kita Perhatikan Gandum Disini Kita Kasih Pemana Lagi Teman-teman Untuk Menjaga Ketertiban Daripada Kita Teman-teman Apalagi Teman-teman Peladan Orang-orang Ladang Oke Kita Jual Dulu Disini Teman-teman Nah Ini Sudah Sebelas Kita Bisa Kita Musikan Lagi Disini 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 Tiga Ya Berarti Kurang Banyak Teman-teman Kita Masih Butuh Lebih Lagi Mungkin 11 Mungkin Ya Atau 15 Pemanah Mesej Dari Kedua 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 dan kita buat lagi penyimpanan senjata teman-teman dan juga granary jangan lupa kita bikin lagi satu ini karena berhasil juga cukup banyak kita bisa bikin lagi pabrik kita langsung bikin lagi kemana teman-teman crossbow lagi tempatnya disini si pik tadi ada perlawanan rupanya nah ini disini sudah cukup ya kayaknya kabel kerut ini kurang teman-teman kita bikin lagi ya oke saya rasa sudah banyak yang teman-teman yang 13 tambah lagi satu ini hopel lagi tambah teman-teman dengan kak ladang juga kita banyak ya 1 2 3 4 5 oke sekarang tinggal kita buat pastikan untuk menyelesaikannya teman-teman kita jual-jual dulu ini kita jual-jual ini teman-teman kita lihat disini ini juga jual-jual teman-teman 15 belakang tepung yang banyak teman-teman 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 lagi produk si tepung kita oke selanjutnya teman-teman kita akan ini ya membuat pasukan untuk menyelesaikan kartan ditanya teman-teman oke kita hajar dulu oke kita pakai pasukan asasin teman-teman pasukan asasin 40 asasin serang sih cukup teman-teman ya kita langsung serang di kerajaan si pig yang orange teman-teman nah ini dia oke dia sudah tidak ada pasukan teman-teman teman-teman nah kita lihat nah kayaknya si pig yang orange sudah bisa kita tumbang teman-teman disusul dengan si pig yang warna kuning oke selanjutnya kita hajar lagi teman-teman dan kita majukan pasukan temannya disini ini juga disini teman-teman nah apakah kita mampu untuk menghajar si pig teman-teman ini magenon kita matikan dulu supaya tidak terkena wah sisa 21 teman-teman mampukah peson kita teman-teman oke dan akhirnya teman-teman kita mampu mengalahkan 2 pig sekaligus disini teman-teman ya dengan kita di kepung seperti ini kita masih bisa melakukan perlawanan teman-teman oke disini kita terbunuh 44 dan membunuh 148 pasukan daripada si pig teman-teman dan di mission berikutnya mission yang ke-29 driver of blood kita akan melawan 6 pasukan disini teman-teman tapi sultan abdul ada di kanan dan kita berada di bawah sini teman-teman jadi yang akan menjadi ancaman adalah red orange dan red hitam teman-teman dengan gold 10 ribu tentunya oke teman-teman saya pikir sampai sini dulu video kali ini semoga kalian suka jika kalian suka klik like komen apa yang ingin kalian komen share ke teman-teman kalian dan jika ingin kalian berlangganan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalau saya update video kalian bisa menonton video ini teman-teman oke teman-teman see you next time in next video bye bye